Pemirsa, Mahkamah Konstitusi membantah isu soal bocoran putusan MK tentang sistem pemilu legislatif. Sebab materi uji pemilu belum diputuskan. Sejumlah kalangan berharap MK tidak menetapkan keputusan terkait sistem pemilu tanpa mempertimbangkan banyak aspek. Tapi saya lebih memahami mungkin warning. Warning jangan sampai MK mempertimbangkan banyak hal. Karena sekarang kan jadwal pemilu sudah mulai berjalan, dirasakan atau tidak, sudah mulai persiapan dan sebagainya. Sehingga memang kalau ada sistem pemilu yang berubah drastis seperti keputusan MK, memang akan mahu tidak mahu akan menilai karpolemik yang berkepanjana. Jadi pesan saya adalah memang kali ini MK sekali lagi ditutup untuk menitukan kenegarawannya tidak hanya sebatas sebagai makin memutus. Tapi persisifat-sifat kenegarawanan itu supaya apapun yang diputuskan nanti sedikit banyak bisa mengurangi kolom yang tidak perlu.